Hai tadi air nih dua semua rumah nih kiri-kanan turunnya kesini di turun kesini di nyerap disini sampai ke sana kalau disana udah kepenuhan dia lari kemari kalau ke-ah nggak usah dia alon-alon turun kesini nah ini ini resapan juga nih biar segini tapi yang lainnya saya nggak pelur pakai batu kali gini koral itu kalau dari sana udah kepenuhan dia turun sini gitu terus nyerap tuh nggak nggak keluar nggak keluar nih air udah dari air hujan langsung antara situ mah nyerap nah sama nyerap disini nah jadi dari situ nanti baru kemari gini serapan juga ini serapan juga saya kasih batu koral juga kan nah gitu ya ini ini nggak nyambung putus di sini tapi putus ke dalamnya tanah semua jadi nggak airnya pun nggak pernah lari ke luar masuk sini gitu nah cemlorak cuman palangan gitu ya Nah dari situ nah ini pohon semua penangkis lu anu air semua nih biar nyerap kemari semua nah dari situ dari situ air di sini air yang di pelurur nah air yang dari atas genteng masuk ke situ tuh yang lubang tuh ya ya memang sengaja dibikin nggak pakai di pelur bawahnya semua nah ini bu itu ini nah ini air turun kemari dari genteng turun sini dua rumah nih turun semua kemari kalau di kepenuhan ya ke situ nanti kalau luber bahasa betawinnya dia luber ya was itulah sampai ke sana juga nah ini juga termasuk resapan semua ini resapan nah nah dari situ ini juga saya bikin nggak berapa bodoh dukai bu nah ini kan saya ada talang air juga tuh yang pakai plastik hitam tuh nah air dari genteng sini semua turunnya ke sini ini ada yang dipelur juga semua pakai orang nyerap disini semua nggak ada yang keluar gitu nah dari situ dari situ dari siapa dari situ nih airnya dari sana nih dari sana turun kemari nah lewat ini lewat ini ngerap disini ini juga serapan juga enggak bawahnya tetap ada tanah merah semua cuman atasnya jangan kelihatan becek ya pakai puing ini aja jadi dia masuk sini nyerap semua nah dari situ disini pun ada nah ini serapan semua nih ditutupin pohon tuh kan tanah semua ada nyerap semua disini gitu nah itu semua tuh serapan yang tanah pokoknya semua serapan aja nah termasuk disini enggak ada enggak ada genangan nih termasuk ini resapan dari sini nah nanti kalau udah penuh empamanya dia lari kesini ini resapan juga enggak ada di pelur semua tanah semua gitu jadi masuk situ nah terus kalau mau lihat kemari nah ini ini air hujan ini turunnya kesini kesana ini kemari juga nih ini resapan biar begini ini air nyerap nah terus ini dari genteng ini turun kemari ini nyerap kemari gitu nah dari nyerap disini dia nggak pernah penuh semua saya bikin kayak gini air dari situ itu saya bikin serapan sebetulnya tuh jadi air dari sini masuk ke tanah itu tuh dari dulu ya memang kita perlu resapan itu pertama contoh sampai sampai sekarang nih yang namanya orang udah ngegali kompak udah menambah pipa saya emang nggak pernah gali-gali kompak nggak pernah nambah pipa karena air saya dari sini masuk udah diatur ini nah disini ini juga kan banyak puing nah ini air juga air masuk juga gitu nah kalau ayam buat hiburan pohonan-pohonan nih buat ngademin ini semua tuh ini tanah semua nih jadi semualah air masuk ke situ itu juga tuh termasuk ini juga nih masuk situ juga tuh air nah ini ada pohon tetep nggak dipelur juga no nah itu nah air yang dari sini ke sana ada yang kemari ini masuk situ tuh ini ke sana gitu jadi boleh katakan air saya 20% aja yang keluar yang kebuang lainnya enggak nah kayaknya pohon durian nah itu juga resapan biar kayak gitu tuh gitu ya memang ngutuk air dari talang tuh tuh dari pancor itu kan ada cara apa buangan air tuh apa sih namanya tuh pipa itu nah itu sengaja biar turun ke situ karena kalau nggak digituin dia ke luar rugi sayang lah iya kalau dibuang ke bot buat apa nanti bot nggak ada gunanya bahkan jadi kotor bahkan jadi mungkin jadi banjir nah masuk ke sini gitu bahasanya nah jadi dari sini pun nih dijaga sama ini nih masuk situ sudah tahu ya Pak ya gunanya sih atau guna usapan usapan iya makanya saya bikin alam alam kan tuh tanah alam orang-orang kan dibikin dipantai dipelur segala percuma nah kalau gini nah kalau gini kan buktinya nih sanyo saya nih ini sanyo nggak pernah kering ini ini nggak pernah kering ini yang ditutupkan mesin air nggak pernah saya mantek-mantek orang-orang udah mantek saya mah kagak nah balik lagi ke sini balik lagi ini kantong itu turun sini kalau dia luber penuh ke situ jadi nggak nggak ada yang keluar itulah itulah teknik saya itu ini desainnya desainnya desain alam nggak dibikin kayak apa di udah enggak lah udah pokoknya kita berpikir sendiri aja gitu gitu nah kita sayang kalau air kalau hujan saya lihat tuh wih kenceng banget jalannya tuh jadi saya pikir sayang nih air kalau diginiin masuk ke got masuk ke got nggak digunanya bisa juga kebanjiran nah mendingan ini makanya saya kalau hujan seneng banget saya kalau hujan seneng apalagi hujannya malam begitu pagi bangun adek adem gitu asik